Intro Welcome to SR Will Kali ini gue lagi ada di Raja Jokci Bubur Nah, ini Raja Jokci Bubur ini ada dua ya Yang pertama itu di Jokci Bubur Yang kedua itu ada di Bogor nih Tapi itu masih satu kesatuan Jadi bukan cabang tapi cuma berbeda doang pokoknya guys Nah, gue kali ini bawa HRV ke sini Kita pingin ganti joknya nih Atau memodifikasi jok dari mobil HRV ini Gue udah sampe Kepingin banget karena joknya udah jelek Nah, gue pingin ketemu sama Om Ajis Owner dari Raja Jokci Bubur Mari kita ketemu Siang Om Sehat Om? Alhamdulillah, baik konsulten Yoi, gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Baik ya Oke, siap Om, kan kita udah chat-chatan ya Wah, WA Om Ini nih mobilnya nih Om HRV 2015 Siap Ini udah gue modif-modif dikit sih Nah, di Rana Racing nih Nah, gue pingin ngerubah interior nih Karena interiornya udah jorok banget Udah kotor banget Nih kalau Om lihat Wah, the best kotornya nih Om Siap Nah, gue ada Surprise nih buat Om nih Karena gue kepingin Ini mobil Joknya ini dan door trimnya Itu ada pemanis-pemanis Karena kan yang belakang standar nih Om Nih yang belakang Standar Nah Ini ada gambar-gambar Jadi gue pingin Ada permainan-permainan di door trimnya nih Om Siap Om Bo Nah Ada permainan-permainan Sampai di depan Nih Om Masa sampai ada jejak kaki Sepatu Tuh Ini Udah kotor banget Jadi udah kita ganti aja lah Eksekusi lah ya Eksekusi aja Om Nah, tapi Kita gue mau konsultasi nih sama Om nih Modelnya dan Ada Warna apa aja disini Boleh siap Om Oh siap Om Kita kebutuhan nih ada Yang rekomendasi Di bahan acuran nih Om Bahan acuran Yang mana Om Duduk ke posisi om ya Siap Om Duduk Om Kita rekomendasi Bahan acuran nih Om Warna-warnanya bagus Ketahanan warnanya oke Nah, dan warna-warnanya juga cakep Nah, ini Si Om itu Nuansanya pengen alirannya Racing kan ya Racing Nah, racing Kita cocok nih di interior HR-V ini Kita kasih Red Ruby Red Ruby Namanya si Ruby Nah, gitu Jadi dia rednya elegan Jadi ga norak Ga Apa namanya Ga norak juga sih Kayak gitu Ya Karena kan mobil ini Warnanya putih ya Ya gue mikir kalau warna hitam Mobilnya putih gak keliatan Gak keliatan Karena gue pengen mobil ini Kaca-pilan ini Pengen gue lepas Biar orang Dalamnya juga nyentrik Gak keliatan lah Gue nyetel Interiornya juga nyetel Siap Om Jadi ini warna merah Lebih beda ya Merahnya ini Beda ya Beda Kita pakenya yang Red Ruby aja Red Ruby lebih elegan Lebih elegan ya Lebih elegan Cocok lah dengan Wasa yang si Om mau Gitu kan Konsepnya gitu Soalnya kalau kita kasih Warna merah ini Terlalu terang Terlalu kontras Ya Kesan mewahnya gak ada Bener Dan ini agak maru-maru sedikit Om ya Iya Gitu Nah ini dari Acura nih Om Dari Acura Nah ini pilihannya banyak Banyak Om Acura kita banyak ready tuh Warnanya paling komplit Warnanya paling komplit Warnanya paling komplit Dan ada motif-motifnya juga Ada motif Ada motif dot juga Yang pokok sudah pasti Ada motif karbon juga nih Untuk bahan Acura Ada Ready semua Ready ya Ada motif-motif kayak gini juga Ada Bener Nah kalau untuk The best sintetis Hahaha Itu berarti ini sintetis ya Sintetis leader Perawatan pasti lebih mudah Perawatan pasti lebih mudah Dan garawan pecah-pecah Garawan pecah-pecah Iya Ya karena penyakitnya kulit sendiri Itu pasti lebih sering pecah-pecah ya Nah Kalau kulit asli kan Kita ada perawatan khusus Harus benar-benar itu ya Nah kalau untuk Sintetis Acura ini Perawatannya simple Om Udah Cukup pakai Air Pakai Laps Fondik ini udah hilang Udah hilang Iya Meskipun pakai ada Sabun-sabun dik juga Gak masalah Gak masalah Gak cepat ngeresek juga ya Iya Kayak gitu Dia bahannya Gak rewel lah Istilahnya Simple perawatannya Kayak gitu Dan warnanya juga Dia lebih tahan Gak gampang pudar Nah benar Pasti itu Om Nah ini catat-catat dari Acura Boleh diambil Yang merah ini Nah ini Nah ini Nah kita yang pakai ini Ini Jadi lebih soft lah Lebih soft Jadi merahnya dia lebih soft Lebih kalem Nah kalau untuk memodifikasi joknya Nih Om Tonton bikin joknya ini Agak sedikit meluk Ya Karena kan kalau standar HRC ini Gak meluk banget nih ya Si standar lah ya Standar ya Jadi pingin agak meluk Lebih Dibuat permainan-permainan Lekukan-lekukan Nah kayak gitu Itu kan kalau kita Main ganti jok kan Udah gak aneh lah ya Ganti jok Nah kita gimana caranya Dibikin yang jok Aslinya Kita bikin sedemikian rupa Biar lebih leksa lebih merah Beda dari yang lain Nah itu Modifikasi Nah modifikasi joknya Jadi gak main ganti Ganti Itu guys Jadi kalau modifikasi itu Enggak semuanya Mesti diganti Tapi bisa dimodifikasi Contohnya kayak raja jok nih Ya pinginan gue Pingin joknya agak racing sporty Si raja jok bisa Nah ini pilihan warna dari Acura Acura Wah ini cakep Nah untuk Lantai dan Plafonnya juga diganti Diganti om Biar cakep sekalian Nah iya Karena gue punya gitu Dasarnya udah jelek banget Nanti kalau udah ganti ini Masa atasnya masih warna standard Kan gak keren Lucu ya Lucu ya Nah atasnya gue Perlu penyesuaian Benar Warna hitam aja om Atasnya warna hitam Habis itu udah interiornya Ada permainan Di door trim Sama di jok Dan lantainya Ya diganti aja Boleh Diganti ya Pasti om kita sesuaikan Luasanya nanti hitam Dan merah aja Merah benar Cuma kita dominan ke warna merah Untuk joknya Iya Kayak gitu Nanti kita atur lah Nah untuk pekerjaan berapa lama om? Pekerjaan kita untuk full interior kayak gitu Bisa sekitar 2 sampai 5 hari Wah cepat Iya 2-5 hari Untuk full interior Full interior? Sedangkan kalau untuk cuma jok Karpet dasar Door trim Setir kita membutuhkan 1 hari selesai Satu hari selesai Masuk pagi sore selesai Nah contohnya kayak mobil mana? Ini ya Nah ini mobil yang ekospot Dia mobil itu masuk tadi Hari Kamis pagi Nah nanti sore itu estimasi Sekitar jam 5 udah selesai Udah selesai? Iya Itu yang diganti tuh jok Karpet dasar Dan setir Door trim juga Door trim juga naik Jadi nggak Satu hari selesai Nggak kayak dulu lah ya Ditinggal 1 minggu untuk jok Sekarang udah lebih cepat ya Udah lebih cepat Karena kita kan didukung dengan tenaga yang udah profesional juga Benar Kayak gitu Nah om Ini mobil pokoknya gue serah terimain ke om Pokoknya silahkan om eksekusi lah ini mobil ya Siap om ku Kita buat semaksimal mungkin Benar Nah gue pengen nanya nih om Raja Jok sendiri ini ada yang dicububur Ada yang dibogor Bedanya apa? Sama aja? Sama aja om Kita ada 2 tempat ya Raja Jok kita ada 2 tempat Yang di Bogor itu yang di kota ya Jambu 2 Jambu 2 Tempatnya di Jalan Panjajaran Nomor 17 Nah itu deretan esadwer Oh deretan esadwer Kalau di om ini Kalau yang ini di alternatif cububur Kilometer 6,5 6,5 Hanya ada 2 tempat ya Soalnya kan banyak Raja Jok Yang kwekwkw itu Ya Banyak Ya karena nama tadi ya Iya betul Kalau teman-teman searching tuh Raja Jok Itu pasti konsor Banyak Banyak Tapi yang asli itu cuma ada 2 Raja Jok Cibubur Dan Raja Jok Bogor Itu ada tulisannya Raja Jok Car Interior Specialist Iya Pokoknya tempat ini nuansanya mewah Luansanya mewah Dan sini lengkap Bukan hanya jok Tapi juga ada kaca film ada om ya Iya betul om kita sedia juga kaca film berbagai merek ya Kaca film Mau karpet yang cacing-cacing Ada Ada Mau karpet yang agak bulu-bulu Juga ada lengkap disini Iya peredam juga kita ready Peredam Ada peredam kita ready Ya gitu Kayaknya Nanti dah peredam ya Satu 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 Projek berikutnya Projek berikutnya Nah om Itu jok apa tuh om? Itu basic Kita wooling almas Kita dapet rangka wooling almas Terus kita custom busa Dibikin elegan lah Elegan kalem gitu Boleh Dilihat aja om Nah itu Karena gue pengen buat kayak gini nih om Pengen buat yang bakat-bakat guys Karena Kan resporti ya kan Biar nih meluk-meluk Berarti ini dimodif, dirombak? Iya dirombak Kita rombak full busa Kalau ini Jadi kita kemarin tuh dapet rangkanya aja Rangkanya aja Rangkanya aja Terus kita bangun lagi busa Nah dimikiran seperti ini Kita konsepnya Kalau ini kita buat sampel ya Kita dibikin kalem aja Nah iya Elegan gitu Gak aneh-aneh Benar warnanya pun Hitam dan ini bagus nih Meluk Iya Punggung nih sama paha tuh ngepas banget Nah pokoknya Di mobil ini om Buat yang se-stok chair mungkin Dan dalamnya Panel-panelnya mana aja om Yang dirubah berarti Boleh Untuk HRP ini Kita akan upgrade di bagian Ya pastinya jok lah ya Jok ya jok nih Jok udah pasti upgrade Nah terus di bagian door trim Bagian door trim Kita kasihin wansa Nanti hitam merah Hitam merah Sedikit agak berototnya Nah iya Karena Gue ngegambar guys Jadi tadi kita di kantor ya kan Gue iseng-iseng Ngeliat fotonya Gue gambar nih Jadinya Nanti ada foto-foto Nanti gue kirim ya fotonya ya Nanti gue kirim ya fotonya ya Nah nanti kita kasih sentuhan Biar lebih boleh tancur otot Di haji ulang pokoknya Benar Nah nanti ini panel-panel dashboard Kita ganti Juga nih Pakai bahan acura juga nih Bahan acura juga ya Acura juga Acura black nih rencana kita Ya Kayak gitu Nah nanti setir juga sama nih Nanti kita balut Dengan bahan acura juga Acura juga Acura juga Pokoknya ini acura Terbaik dah The best synthesis leader Yoi Nah om Ini mobil ditinggalin Berarti selesai 5 harian ya Iya Estimasi sekitar segitu ya 5 harian Pokoknya Karpet Cok Plafon Ganti semua om Ganti semua Pas ya Bisa ya Bisa om Berarti ini Sultan Kita selesai terima Hah Sudah disini Wah Si om ngambil Wah Oh iya Ketaruh disana tadi Buka lupa Ketaruh Pokoknya om Bawa aja nih mobil Siap om kok Jangan dibawa pulang Dianuin ya Bebek AB nya ada gak? Banyak ya Jangan dong Bebeknya ada di kantor Oke om pokoknya Sekali lagi Terima kasih banyak Gue pamit dulu Siap om Thank you om Dikasih kepercayaan Kabarin deh Pasti Nanti kita follow off Ya Kalau udah setengah-setengah jadi Kirimin fotonya Siap Biar gak penasaran Oke Oke om Terima kasih banyak Siap Sama-sama Tunggu siap Lanjut om Yeah Ketaruhi All polis Till Gita Terima kasih telah menonton!